Setelah Sudawirat menguasai ajian Helimun yang telah diajarkan oleh si Abicaraka, kerombolan Durganini pun menuju Malwapati, guna menghabisi Prabu Anglindarma dan Suliwa. Kerombolan Durganini yang terdiri dari Sudawirat, Lokahita, Abicaraka, Kangsadewa, dan Kilegawa akhirnya sampai di Malwapati. Tetapi, kegombolan Durganini tidak tahu jika Prabu Anglindarma sudah mempersiapkan semuanya sebelum mereka menyerang. Aditya dan kedua adiknya yang telah menguasai ilmu atas angin juga tergabung dalam pasukan Prabu Anglindarma. Pertarungan hebat pun terjadi. Semua pendekar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Prabu Anglindarma berhadapan dengan Sudawirat Suliwa berhadapan dengan Durganini Batik Madrim berhadapan dengan Kangsadewa Aditya berhadapan dengan Kilegawa Sinaupati Dharma Yuda berhadapan dengan Lokahita Sedangkan Abicaraka berhadapan dengan adik-adik dari Aditya Adik-adik dari Aditya berhadapan dengan Kilegawa Adik-adik dari 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 Adik-adik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mengalami pertarungan yang hebat, satu persatu sekutu dari Durga Dini tewas. Terima kasih. Terima kasih. Dia menghilang, Candrika. Ya, Yunda. Kita harus bisa memasukkan senduk yang terbunyi ke dalam tubuhnya. Kita gunakan jurus dua mata pegang. Ha, 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 Ha Terima kasih. Melihat hal itu, Durkandini menyuruh Lokahita dan Sudawirat mundur. Semua! Tidak usah, aku yakin mereka tidak akan berani lagi mengganggu balwapati. Candrika! Ternyata kalian mampu menadi hujang itu atas nyawa bubu dan biung. Ingin rasanya semembakar tubuh biung kita itu, Kakang? Biar setimpa dengan perbuatannya. Jangan terlalu berlebihan, Adiku. Biarkan dia menerima hukuman yang lebih berat dari sang pencipta hidup. Keesokan harinya, Sudawirat yang lagi-lagi harus mundur mengakui kehebatan Prabu Angling Dharma. Tidak hanya itu, Sudawirat juga meragukan kemampuan ajian renggah gunung yang ia miliki. Mendengar hal itu, Durkandini marah dan hampir saja Sudawirat dan Durkandini bertarung jika tidak ditenangkan oleh Lokahita. Ilmu yang saya miliki, sayalah puncak dari kesatian yang ada di muka bumi. Ternyata, ilmu yang dimiliki raja itu adalah langit. Tidak ada artinya, kan? Renggah gunung yang nyai bangga-bangga, Kakang? Jangan berani-berani kau merjakan aku, ya? Eh, tanyakan pada semua pendekar yang ku perang di Keringapura. Bagaimana si Angling Dharma aku bikin setengah mati? Serta gurunya yang bernama aku Mahasura dan putrinya Galuh Parwati, tewas di tangan Durkandini. Jangan sekali-kali kau bersikap kurang ajak kepada aku, anak kecil. Kurat, 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 ya? Mestinya aku yang harus marah. Dengan ilmu yang begitu banyak, kamu tidak becus. Tidak ada, ya? Sudah, ya? Lebih baik kita kembali berpikir dengan jernih. Rencana apa lagi yang harus kita buat? Saya melihat Abu Caraka tewas. Juga Kangsa Dewa dan Kila Gawa. Kemungkinan Jendraya juga malah melihat sana. Ini yang harus kita pikirkan, bukan menyalahkan orang. Sudah, sudah, Wirat. Jangan diambil hati. Sebenarnya, guru sangat sayang padamu. Guru sendiri sedang kecewa pada tergagalannya. Sama sekali dia tidak menyalahkan kamu. Jangan diambil hati. Tidak sekali dia, Bet. So yang dia ketika dia.